Intro Kenapa nangis? Ini tuh udah mau melalui syuting Eh dan dia tuh mainnya Bisa real banget Lagi nonton apa sih? Lagi nonton real? Bukan Tadi kita nonton lagi real banget Ini nonton ini ya Aku merindu Ku yakin kau tahu Tanpa batas waktu Kuterpaku aku meminta Lagu tentang kuntilanak ya? Kuterpaku Eh dong Bukan terpaku yang itu Engkau jauh di mata Tapi dekat di doa Aku merindukanmu Kamu jangan jadi promo sinetron sendiri dong Kalau gue mau promo sinetron gue sendiri Pasti lagunya Ibu ibu bapak bapak itu Eh bukan Ada gajah dibalik batu Itu lagunya Lagunya yang tadi kamu nyanyi bukannya dunia terbalik Eh ketukar ya? Itu adalah original soundtracknya dari sinetron Dekatan Cinta Oh itu ikatan cinta Hmm Kamu kenapa gak nonton sinetron kamu sendiri? Hah aku lebih seneng nonton ikatan cinta Enggak dong Sinetron sendiri juga nonton Cuman karena Si orang ini teh Ah eden banget mainnya Amada Monopo emang keren sih Amada Monopo Saya mengundang siapa sih? Roti Avatar apa kabar? Roti Avatar apa artinya? Rona ngerti ke aktor favorit tanpa ada rahasia Biasa banget Biasa banget Apa kabar Roti Rekayasa? Wey Roti Rekayasa apa maksudnya? Rekayasa remaja kekar acting luar biasa Karena dia pernah remaja Betul Meskipun sekarang aki-aki Iya betul Bukan Arya Saloka Bukan juga Amanda Monopo Yang hadir malam hari ini Malam hari ini ya Yang hadir di episode ini Di ROTV adalah Surya Saputra Aku merindu Kenapa begini ya Aduh terima kasih Aduh gede banget sini orang Papa Puya Aku gak seneng kamu dipanggil Papa Puya Kesana Uya Kuya Enggak tapi aku dari dulu Karena dulu kan pernah satu produksi Gita Yes Di Gita Cinta Gita Cinta The Musical Dia perannya jadi Bapak Tapi jangan kuya juga dong Nah dia Bapak bukan Bapak aku juga Karena aku Ibu Kantin Surya Saputra Oh my God Jadi ya Acting Surya Saputra Ketika Amanda Monopo siapa perannya disitu Andin Andin meninggal Aduh Kayak bener-bener dia tuh adalah Lagi menghadapi kematian seseorang Dan gak acting Kayak keluar aja gitu dari dalem Sesayang itu sama Amanda Monopo Jangan bikin konti Jangan bikin konti Jangan bikin konti Jangan bikin konti Jangan Jangan Bukan 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 Soalnya bukan sama anda kan Bahaya ini Bahaya ini Gua tuh suka gak ngerti Masa siapa sih Enggak Udah usir Oke oke Surya Saputra Acting Udah berapa lama berarti kamu Dulu pertama kali acting apa ya Aduh Gua mulai acting itu Sebetulnya Pas SMP Hah? Itu iya bro SMP? Oh pasti karena syutingnya dirumah? Enggak karena nyokap gua syuting Dimain film kan? SMP ya? SMP tuh diajak main gitu lah Ajak main Lu jadi adeknya Adek bimbing Adek nyokap lu Jadi adek bimbing Sudah bilang wah Jadi adek nyokap Ini antara nyokap gua muda Apa nyokap gua ketuaan Lu SMP lu main jadi adeknya nyokap Iya gue bilang nih Nyokap gua muda apa muka gua tua ya gitu Udah akhirnya main Tapi disitu belum begitu tertarik sama dunia Acting Baru tahun 1994 Waktu itu ditawarin sama Star Vision Satu sinetron judulnya Heartcut Wanita Nah disitu gua menjatuh cita sama acting Oke Tapi Pap Berangkat dari acting kah? Atau dari model kah? Karena kan dulu tergabung dari Cool Colors Karena semuanya model Gini ceritanya pertama Cool Colors dulu Oke Oh jadi masuk ke dunia hiburan itu Dari nyanyi dulu Nyanyi dulu Jadi waktu itu Gua satu kampus sama Tukurian Tukurian apa? Di Pancasila Eh engga Tukurian masih Tukurian Hidayat Maaf maaf Tukurian maaf Tentukan saya Ya gitu Sekampus sama Tukurian di Pancasila Tukurian di Pancasila Tukurian di Pancasila Dia dihukum Gak tau salah apa dihukum Dia dihukum Gua di ekonomi Gua di ekonomi Gua di ekonomi Gua di ekonomi Akhirnya ngobrol 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 Sur lu bisa nyanyi gak? Wah kalo bisa apa engga gua gak tau deh Tapi gua dulu punya band gitu Band alternatif Mainnya Stone Apple Pilots Progen gitu gitu Gua senengnya kesitu Tapi agak jauh ya Dengan Cool Colors akhirnya Temen-temen gua yang nge-band Dasar lu Tataplah 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 Taman temen gua bilang Gua gak kenal lagi Gitu Ya beda lah beda genre Udah Akhirnya dibawa ke rumah tentu Emila Kontesa Wih Em call ya Em call Gak usah disingat juga dong Em call Akhirnya ngobrol Terus tes nyanyi gitu Terus Yaudah Temu sama Ale ya Gua dulu suka banget sama Ale Karena buat Ale si Hasan Waktu itu Gak jangan dibilang almarhum dulu ya Gak Hidup itu Ale topan kan Wah aduh Buat gua seneng banget Ale topan anak salaman Ale Ale sopan Ale sopan Ale sopan anak salaman Udah Ngobrol bertiga Visi-visinya sama Ayo kita bikin cool colors Gitu Nah Pada saat kita bikin cool colors Tetangga rumah gua ada namanya Randy Salon Temennya nyokap Yang bercana nih Itu bener 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 Randy Salon Almarhum lagi Itu udah almarhum gue Nah Saya salah baca info saya Saya salah baca info Nah dia iseng Sur sini sur gitu Dia foto rambut Kenapa Om Randy Diem aja Difotoin sama dia Dimasukin ke majalah aneka Ini beneran Yes Yes Ketahunya harus Gitu Dimasukin Jadi gua di kampus itu diketawain sob Karena semuanya SMP dan SMA Gua sendiri yang kuliah Jadi Amrein dia Aduh jangan gini dong Aduh malu banget gue Itu difoto dalam rangka apa? Dimasukin lomba atau gimana? Dimasukin dalam acara apa si Pemilihan ya Pemilihan itu lah Majalah aneka itu Udah gua jadi bahan ketawaan di kampus deh udah Malu atau bangga sebetulnya? Malu sob Karena gua gak suka difoto Beneran Itu itu gua Maksudnya lu kasih gua peran Dialog Gua jadi orang itu mau Karena bukan gua Tapi kalo gua harus Oke Oke Itu bagus Gua geli Gua geli Gua gak bisa Akhirnya maju ke Sampai final atau udah segitu aja? Sampai final Juara tiga Ya Allah Lu bisa ngangin gua Gua malunya kayak gimana Tau kan Maksudnya Malu malu banget gua Pas depan gitu Tapi setelah itu pintu modeling terbuka? Gua gak mau Jadi gua gak mau Gimana sih? Jadi dianekan memang ada yang buat foto ini Gua ngikutin aja Maksudnya Keinginan mereka Tapi untuk modeling gua gak bisa Catwalk pun gua gak nyaman Padahal kan badan Ada ya gitu kan Badan manekin Iya betul Gak juga sih manekin segede gini Itu gak ada ya? Gedean ya? Gedean gua Gedean gua Badan maksudnya tinggi gede gitu kan Terus juga tampang kasep Idola ibu-ibu dan gadis remaja tahun 90an Oh Iya dan sekarang kan masih jadi idola ibu-ibu Alhamdulillah Ih jangan salah Denger suara kamu ada yang ger loh disini Jadi penasaran Masih apa liriknya gak? Coba tolong Tataplah mata ini Tataplah mata ini Lihatlah cinta ini Langsung refnya aja Dia belajar refnya doang soalnya Tataplah mata ini Lihatlah cinta ini Curya Yang membara Dan tiada akan pernah padamu Dekaplah diri ini Jangan kau lepas lagi Jangan Jangan Pernah kau tinggalkan diriku Hati-hati Hati-hati Lingua Anda punya saingan Lingua 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 gitu ya Jum Franz Mohede Ya udah Ini hari Hari untung Bukan Hari Lingua dong Satu-satunya penyanyi yang belakangnya ada Hari Lingua aja Gak ada yang tau siapa Nah Saya amarah dong Hih kawin sama kamu Hih Penuh dengan amarah pasti ya Jadi si Kulkaler dulu berapa lama tuh karir bernyanyi itu? Dua album Kita mulai tahun 94 sampe 2001 Kalo model kamu gak pede Nyanyi pede? Engga Gimana sih? Karena bertiga jadi aman Gitu Kalo sendiri gue begini Sampai sekarang gue begini Masih Kalo Mas Cynthia nyanyi kan dia paling seneng Ngojok-njokin Ya dia akan penyanyi Iya Jadi Apalagi dia kalo Kalo Abby 3 kan pake dance kan Iya Jadi kadang-kadang kalo udah Dia nyari-nari gue gini Dadaaaa Dari melipir-melipir ilang Hilang Malah suami gue tadi Kenapa sih harus gak percaya diri Padahal yang lain-lain tuh tampak percaya diri Ariwi Bowo dulu pernah di percaya diri banget loh Oh ya Nyanyi waktu di Gulkaler Iya iya betul-betul Karena Ariwi Bowo kan dulu pernah terkenal duluan Madu Itu Bill and Broad Beda lagi Tapi Ariwi Bowo bener Betul memang Emang, tapi ini Arugo yang fotomodel, yang aktor juga, yang laki-laki, yang artis banget gitu ya. Jadi kalau modeling nggak suka nggak pede juga, nyanyi juga nggak pede. Nggak nyaman, bukan nggak nyaman. Jadi hanya acting yang... Acting yang bikin nyaman, dari awal itu. Iya, dari tahun 94 lah, dari mulai masuk di dunia seni peran, di sinetron Harkat Wanita itu. Itu gue tertarik banget. Gue hari pertama syuting dikasih empat halaman, dan gue ngomong sendiri. Iya. Monolog gitu. Jadi berantem sama bapak gue yang ketemu sama selingkuhan. Jadi gue mergokin mereka berdua. Dan gue berantem... Ya, itu opsi SMP. No, no, no. Itu kampus. Jadi kuliah, kuliah, kuliah. Iya, dan Surya Saputra juga bisa diakui sebagai aktor yang memang hebat menurut gue. Dapet Piala Citra. Makanya pengen dapet Piala Citra, ciuman lagi sama komo. Ciuman lagi sama komo dong. Waktu itu film Arisan memang peran utama terbaiknya Tora. Supporting aktrisnya, aktornya Surya Saputra. Tapi udah gitu kan orang-orang pasti ada gitu gak waktu pertama kali main film Arisan, terus orang-orang menganggap dirimu adalah seperti yang ada di cerita itu. Masalahnya pada saat selesai film Arisan, gue cerai sama Dewi. Eh jangan-jangan cerai gara-gara pun. Gitu. Tapi satu sisi gue senang berarti, apa ya, make believe. Jadi memang dari gestur apa itu gue rubah. Dari ngeliat laki-laki itu gue rubah banget gue. Biasa dong. Ini gue jadi Ninon ya. Jadi karakter Ninon. Cuma sakti ya? Cuma sakti. Lu jadi sakti. Anjir. Dari mata aja lu gak usah ada gestur. Coba ke kamera, ke kamera. Gak mau. Udah, udah. Gue observasinya terus itu... Wow. Tiga mingguan full ke beberapa orang dan beberapa tempat. Mengamati mereka, tinggal bareng mereka. Gak mau. Gue ngeliat jalannya, cara mereka menatap. Waduh tuh. Sampai psikologinya. Karena kan kalo misalnya ngomongin soal gay gitu kan. Orang tuh berpikiran, ih harus bebencongan. Sama sekali gak ada kan di peran sebagai sakti. Eh Nino. Nino itu laki-lakinya laki-laki. Oke. Cowok banget. Cowok banget. Fitness apa gitu. Tapi pada saat dia ketemu laki-laki yang dia suka. Langsung berubah. Langsung ngeluarin. Amanya sih gay trade ya. Supaya yang laki itu tau. Bahwa gue suka sama lo gitu. Supaya ada radarnya ketangkep gitu. Ya itu kan. Supaya ada radarnya jalan gitu. Gaydar, gaydar. Nah. Pada saat disuruh adegan berciuman sama Tora pada saat itu. Yang kamu rasain. Anjir. Atau merasa bahwa ini, oke ini. Gue terima tangan ini. Jadi gue jatuh cinta sama Nadia Utagalu. Siapa yang enggak pak. Ya itu cantik banget. Jadi gue pas. Hari itu tuh. Hari gue sama Tora ciuman itu. Semua yang gak ada scene hari itu dateng. Karena ada Nadia Utagalu. Bukan. Bukan. Karena apa yang liat adegan itu. Apa yang liat adegan itu. Dan gue dikira-kira. Oke Nadia Utagalu. Nadia Utagalu. Gue bayangin nanti. Gue bayangin tuh. Terus. Gue udah deket gitu. Nunggu kayak Tora nih. Nadia Utagalu. Nadia Utagalu. Anjing kambing monyet. Itu hilang. Berapa kali teks sih pak? Itu satu kali teks semua. Tapi empat. Jadi empat kali. Jujur. Kamu. Apa rasanya? Geli? Geli sop. Si Tora juga geli? Sama lah. Gue empat Tora tuh. Udah. Dia bilang. Tora. Dekan gak? Makan sur. Lo sebelum steaknya gitu. Gue banget. Gue juga deken. Tora ini permen buat lo. Makan gitu. Lo juga sur. Makan permen. Udah gitu aja udah. Kita bercandain aja. Supaya gak stress lah. Ya sebetulnya. Makanya kan. Kalau di luar katanya. Untuk film-film yang. Film serial yang panjang. Kalau memang ada pasangan gay gitu ya. Atau lesbian gitu. Mereka akhirnya memilih. Aktor-aktor yang memang. Tidak. Ya. Lesbian gay gitu. Memang real life-nya gitu ya. Betul. Karena kan akan panjang terus ininya gitu. Oke. Bisa juga enggak sama sekali. Oh sama sekali enggak? Dua-duanya enggak. Lo bayangin kalau satu iya satu enggak. Ya satu enggak. Ya satu enggak. Satunya seksara gitu. Jadi bener-bener pure acting gitu ya. Tapi akhirnya dengan segala pengorbanan. Pengamatan dan sebagainya berservasi. Membuahkan. Piala Citra. Gitu kan ya. Itu. Itu bukan gue sih. Kalau menurut gue. Duker no. The full team lah. Dari ceritanya. Dari directingnya. Art. Semuanya tuh. Luar biasa nih. Ya Roti Zain boleh kamu tonton. Ya mudah-mudahan ada di OTT ada gak ya? Arisan Satu Dukanya ada deh. Arisan kalau ditontonnya. Yang pertama. Salah satu film Indonesia terbaik. Yang pernah dibikin kalau katanya gue sih. Keren ceritanya sih. Karena itu mendobrak ini banget sih. Ya untuk pertama kalinya gitu ya cerita. Tekniah ya. Tekniah. Nah ini maksudnya gini. Sekarang ini mungkin karena banyak pertimbangan. Akhirnya banyak aktor yang main film. Tanpa harus melalui observasi terlebih dahulu. Bahkan ada beberapa produksi film yang gak ada acara reading segala. Langsung ditempat bacanya. Gitu kan ya. Bahkan untuk sebuah sinetron. Gembira ya lagunya kita ini. Bahkan untuk sebuah sinetron. Atau untuk FTV pun sebaiknya tidak dilakukan. Gini gak ada pendalaman karakter gitu loh Sur. Kalau buat sinetron memang jarang. Agak susah sih. Jadi on the spot aja. Versi on the spot ya ada tujuh tempat gitu ya. Bukan itu. Karena biasanya kita dapat script juga hari tujuh ya. Hari tujuh ya. Kamu lebih nyaman yang mana? Suri yang kayak harus 3 minggu dulu mendalami karakter. Satu yang baca. Ini ada dua nih. Satu masalah duit. Satu lagi masalah idealisme. Kalau gue prefer memang dapat script. Kita baca. Kita bedah sama-sama. Terus gue cari nih karakternya kayak gimana ya mendingannya. Lebih seneng begitu gue. Dan gue ngeliat orang. Gue bisa kemau sendirian duduk ngeliatin orang-orang. Ideal 10 begitu sebetulnya. Iya gue seneng begitu tuh ngeliatin orang. Wah yang ada orang jalannya begini nih. Oh boleh ya ntar suatu ketika gue ikutin dia. Ya tapi kalau stripping gak bisa kita begitu. Bener-bener memang hari itu mau di take. Apalagi kalau yang kejar tayang ya. Kadang-kadang. Tapi next setidaknya dia kan udah basic udah kuat dulu. Basic idealismenya udah pernah tau nih proses yang bener menjadi aktor itu gimana. Gue juga sama idealisme. Makanya kan peran gue tuh selalu sama. Tukang warung, tukang kantin. Idealisme gue begitu. Iya idealisme. Idealnya di situ maksudnya. Iya bener-bener. Idealnya di situ. Tapi kan kalau papa punya kan segala macem kayaknya udah pernah diperankan ya. Jadi bombali. Oh. Jadi hambali. Jadi hambali. Bombali ya betul ya begitu ya? Kamu itu menyebalkan actingnya di situ. Saking meyakinkannya, actin kamu. Ini ada kejadian. Gue pas lagi di Pramoka tuh. Gue udah pake-pegitu kan. Saya sorban apa segala macem. Metro Mini sedeket ini nih. Mau mobil. Buka jendela. Buka jendela. Allah! Gue eksper. Bingin, bikin. Kanan, kanan. Itu bisa. Bisa. Bingin. Allah! Gue gitu. Gue keluar tangan gitu. Bingin, bikin, bikin. Karena pada saat itu lagi genting banget ya. Dan di mobil tuh ada 6 orang. Begitu semua. Ini peran yang gak boleh main-main. Proses mendapatkan itu gimana? Apa kamu mendalami juga ketemu dengan Napiter atau apa gitu? Jadi gue ketemu saudaranya. Jadi bukan-bukan ada keponakannya. Itu. Dari yang balik. Dia bilang, Om dulu begini nih. Om gitu. Jadi. Jadi based on ceritanya dia. Oh iya. Jadi jalannya begini. Dari situ aja gue sih. Karena ini waktu itu Rod Dizin boleh ditonton episode-nya Iwake. Iya. Iwake waktu mainin film sayap-sayap patah itu ya. Dia waktu itu. Dia sampai ke penjara. Bahkan sampai tukeran Whatsapp dan sebagainya untuk mendalami karakter itu. Nah itu harusnya begitu sebetulnya. Jadi. Gue karena suka menyayangkan. Betulnya. Ehm. Bilang salah ya terserah orang ya. Tapi. Kalau. Terlalu instan. Gak ada depthnya. Itu. Dari tatapan mata aja tuh harus. Tatapan mata ini. Dari. Dateng lagi saya boleh jangkain. Harus bisa meyakinkan. Karena buat gue make believe itu penting. Untuk sebuah. Ehm. Peran. Peran ya. Lu harus bisa meyakinkan. Wah ini orang ini begini gitu. Nah. Sekarang sama Cynthia. Ya. Amma Mami Cynthia. Ehm. Pertama kali ketemu tuh bener waktu si Dance with Star itu. Bukan. Eh bukan apa sih yang nari barengan? Gue punya temen orang ANTV. Adalah Mbak Enda. Nah Mbak Enda itu. Mbak Enda. Mbak Enda itu loh. Mbak Enda itu loh. Yang matanya dua itu loh. Yang matanya dua. Kejahan. Kayak Dini satu. Jadi. Dia. Tau lah kisah gue dengan. Zaman yang dulu. Terus. Surah aku kenalin kamu sama ini ya. Gitu. Jangannya. Nah pas dia mau kenalin sama Cynthia. Gue bilang gue kayaknya pernah kenal deh. Zaman dulu. Tapi. Karena waktu itu ada Dewi. Ya cuman kenalan gitu aja. Hilang gitu. Dewi Sandra bukan Dewi Motik ya. Ya apalagi Dewi Soekarno. Madam Suga. Nah terus. Nah udah akhirnya. Ke show-nya AB3 waktu itu. Dikenalin lah. Pas dikenalin ngobrol sebentar. Tuker nomor telepon. Besoknya kita ngobrol tiga jam. Dia telepon. Oh teleponan dulu. Teleponan dulu. Ketemuan yuk. Ketemuan yuk. Pas kamu pulang dari Bali. Gitu. Setelah show. Ketemuan yuk. Ayo ayo kalau gak capek ya. Gitu. Bener ketemuan ngobrol. Kok klik ya. Terus. Gitu. 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 Kita nonton lagi. terus besoknya go cuman lagi. Dan itu. Untuk pertama kalinya di Indonesia. Di sebuah acara show. Ada. Melamar. Iya itu. Padahal diluat. Ingin Melamar apa? Kan ngelamarin dia itu di acara TV. Jauh sebelum Rafi dan Gigi. Udah acara dia duluan. Sebelum. Vicky dan Angela Helga. Itu dia dulu yang ngelamar di TV. Dan itu siaran langsung ya? Siaran langsung. Siaran langsung. Ada Komentator ya? Ada. Kita sudah lihat suriya memasuknyablicklah. Kan ikutan ini ya, ikutan lomba dance berdua. Waktu itu juga lucu tuh, jadi gue gak bisa dance dan gue gak suka dance. Lalu pas ditawarin tuh gue bilang, iya lo emang kenapa? Buat gue seniman yang komplit tuh harus bisa nari, bisa acting, bisa nyanyi. Jadi harus tiga itu, dan gue gak bisa nari. Hari pertama gue disitu, gue udah ketawarin sama Joko. Joko Anwar, waktu itu jadi juri kan sama Roddy Wawar. Waaah, jatuh-jatuh dia, waaah gitu. Cuman Alhamdulillah, setelah terus-terusan jadi nomor satu. Juara satu. Nah gue bilang gitu, mau gue menang atau enggak. Tolong gue minta waktu sebentar aja ya gitu. Kenapa? Gue gak mau ngomong. Maksudnya gue gak mau ngomong apa itu. Takutnya ntar dimenangin atau apa kan. Kalau emang ntar juara satunya siapa, silahkan aja. Tapi ntar kasih waktu sedikit buat gue. Oke, oke, oke gitu. Ternyata juara satu gue sama Cynthia. Alhamdulillah, momen itu juga gue pake buat ngelamat. Gitu. Untung diterima, coba kalau enggak. Gila malunya. Dia sengaja menggunakan acara ini sebuah tekanan dari bahasa akat Indonesia. Terima lo, terima lo. Berarti sekarang udah berapa lama pernikahanmu sama? 13, mau 14. Karena kan sampai akhirnya diabadikan menjadi lagu. Hanya memberi sahara kembali bagai sang Surya menyinari Cynthia. Tapi 13 tahun pernikahan. Tuh, Surya, Cynthia. Si kembar. Iya, si kembar. Ke nantian yang lama lho, Nal. Berapa tahun dulu? 8 tahun. Gak tau caranya? Hahaha. Udah, udah. Masih ada film Matora. Gue selalu Cynthia duduk gitu, terus gue di atas. Hahaha. Tapi kita gak jadi-jadi ya. Kembali, kok siap di bawah. Hahaha. Salah satu orang yang pertama dikasih tau kalau Cynthia hamil tuh gue. Gitu. Kenapa lu duluan dikasih tau? Kenapa, Sur? Karena waktu gara-gara kita cinta itu kita geng tua, jadi deket ya. Karena pemain tua semuanya. Jadi pas dikasih tau Cynthia hamil. Gue nangis. Iya, iya, iya. Gue nangis. Bayi tabungnya berhasil gitu. Iya bayi tabungnya berhasil dan langsung kembar dua. Itu di program kembar tuh? Enggak. Ya Allah. Jadi waktu itu dokter nanya, dokter, dokter apa, Ivan waktu itu nanya. Surya, Cynthia, ini dari enam telur yang, ya ini cuma dua nih. Yang kemungkinan bagus. Mau dimasukin satu apa dua? Terus gue bilang sama Cynthia. Ya Allah. Gimana yang? Kamu yang memutuskan deh. Kalau gue, aku ikut kamu. Gue bilang gitu. This is, apa ya, berat buat kita berdua. Kalau satu gagal, aku pikir masih ada satu lagi. Kemungkinannya masih ada gitu. Gimana? Ya gapapa dua aja, masukin dua-duanya gitu. Kalau satu gagal, masih ada satu lagi. Eh dua-duanya jadi. Ya Allah. Dan laki perempuan. Jadi, for me udah luar biasa nih. Kelantur luar biasa. Punya anak selama menunggu delapan tahun, tiwa tiba langsung dikasih dua. Satu aja mungkin kaget. Ini langsung dua. Gimana rasanya saat itu? Menjadi bapak baru dan ibu baru gitu loh. Happy tapi juga kita dapet ujian lagi waktu itu. Karena kan prematur. Jadi kita gak bisa bawa pulang anak-anak. Jadi mereka harus ada di ruang Nicu selama satu bulan tiga hari. Ya Allah. Jadi gue tiap hari bulat-balik rumah sakit. Ciputat sama rumah sakit bunda. Sehari bisa lima sampai enam kali nganterin susu. Astaga. Gue mijitin Cynthia belakangnya. Dua-duanya prematur ya. Eh yang di mijitin belakangnya kan? Buka kok. Mukanya sih gue. Tapi masih lancar waktu itu ya. Lancar kan lancar. Jadi kalau udah satu banyak. Terus kita ngasih ke satu. Tiba-tiba dia. Aduh si ini belum nih. Stress. Dia bilang udah relax, relax. Terang aja. Minum dulu pak sambil cerita. Aku mau tuangkan. Lai mineral pak. Sekarang. Sampai akhirnya berapa? Sampai akhirnya satu bulan. Satu bulan tiga hari. Baru boleh bawa pulang. Pertama Tatiana dulu. Jadi bawa pulang. Kakaknya siapa sih? Tatiana. Sebenernya yang keluar pertama itu Tatiana. Tatiana dulu. Tatiana tuh beda lima menit doang. Berarti adeknya. Gak kok aku taunya Bima ya. Ya emang ada di situ. Yang keluar duluan konon katanya adeknya. Adeknya katanya gitu kan. Cuman kalau gue ya. Karena pertama kaya kakak lah gitu. Terus baru Bima. Nah Bima juga belum selesai ujiannya. Ternyata dia karena APROP. APROP itu kondisi mata dimana. Dia seharusnya belum boleh mateng. Karena masih 33 minggu kan. Ya Allah. Jadi urat sarafnya belum nyampe ke depan. Baru di belakang. Oh prematurnya 33 minggu. 33 minggu. Jadi. Dia tiba-tiba udah mateng duluan. Kena oksigen. Ini mateng. Ini belum bisa naik. Belum bisa maju ke depan. Nah. Mau gak mau. Ada dua tindakan. Terserah. Mau di laser. Atau disuntik. Aduh anak sekecil tuh ya Allah. Dijim mata disuntik. Aduh. Gue nangis pada saat Bima. Aduh. Gue di pojokan gue gue diem gitu. Ya Allah. Gue doa aja ya Allah. Gue nangis gue. Nangis gue. Udah. Selesai ditutup matanya pakai perban gitu. Aduh. Ya Allah. Kamu namanya Bima karena kamu kuat. Bapak kenapa kasih Bima? Karena kamu ujiannya besar. Kamu bisa ngalahin semua ujian ini. Karena kamu tangguh kamu. Kamu kuat gitu. Gue. Pada saat itu. Sehancur hancurnya deh. Pada saat tahu. Itu. Cuman ya gue bilang. Ini ujian kita. Kita pasti bisa lewat. Udah gitu. Udah duanya pintar sekarang Ronald. Udah bisa nyanyi dua-duanya. Udah punya single anak-anak. Udah berapa tahun Tiana sama Bima tuh? 6 tahun. Mau 6 tahun. Sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Bima menjadi seperti yang kamu harapkan. Menjadi anak yang kuat sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Bima itu sangat sensitif. Sangat sensitif dalam semua hal. Even lihat yang sensitif-sensitif juga sensitif. Jadi kalau di satu tempat dia bilang. Bapak ke sana aja yuk. Tuh ada tuh. Jangan bilang-bilang ada apa ya. Itu dari lu atau dari Cynthia tuh? Kemampuan itu. Gue merasakan iya. Tapi melihat Alhamdulillah enggak. Jangan lah ngapain. Kalau Cynthia kan lebih ahli ke bikin nasi kepal ya. Bikin nasi kepal. Karena kalau misalnya. Gue kan suka wayang ya. Bima itu karakter wayang yang selain kuat. Dia pernah mendapatkan pelajaran langsung dari Dewa Ruci. Langsung ke dalam laut. Mendapatkan guru sejati. Wah gitu kan ya. Pelajaran kehidupan gitu kan ya. Ilmu sastra Jenta yang mudah-mudahan. Dengan segala drama dulu dia waktu kecil. Sekarang jadi anak yang paling kembang. Amin. 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 Keren. Sekarang kan lagi stripping. Ikatan cinta gitu. Ikatan cinta itu berapa episode ya? Berapa ribu ya itu ya? Sekarang 1013. Masya Allah. Tiap hari syuting? Tiap hari. Dan kamu masih menyempatkan datang ke ROT TV. Aaaaah. Silahkan sih. Harusnya kemarin-kemarin itu. Gak mape. Jadi dari Bogor dia datang dulu ke Bintaro. Syutingnya di Bogor? Bogor. Setiap hari? Puncak. Ya bukan Puncak sih. Bogor puncak. Gunung-gunung. Setiap hari Pepe kamu dari rumah ke... Enggak tiap hari sih. Kalau udah gak kuat. Ada nginep di sana. Alhamdulillah dikasih satu penginapan lah. Jadi selain ikatan cinta, ikatan syuting juga. Ikatan dinas. Nah peran sebagai pasangan gay sudah jadi pembom. Pembom. Bomber. Bomber. Kalau bomber tuh ijazah. Teroris aja. Teroris. Apalagi peran yang... Boss mafia. Iya. Kan udah film. Dan sekarang film-film juga. Kalau peran ikonnya ke Papap Uya selalu diajak kan. Alhamdulillah. Tuh. Bayaran bagus banget. Peran apalagi yang pengen dimainin anak SMA udah gak mungkin. Kalau dibilang pengen peran apa bingung gue ngejawabnya. Kasih gue tantangan deh. Maksudnya gue gitu. Gue seneng-senengnya gitu. Kasih gue tantangan ayo. Gitu. Pengen kayak Mrs. Doe Fire gitu. Robin Williams. Kayaknya gue jaras jadi perempuan gitu. Kalau gak harus. Nah yang berubah anak ter banget gitu ya. Yang tadi lu tanya. Apakah ada sequelnya? Nah itu ntar gue akan berubah. Berarti ada dong. Gimana sih Bapak? Oh iya gak boleh. Jangan-jangan deh. Jangan-jangan deh. Jangan-jangan deh gitu. Dia ini seperti Tom Holland. Gak ngomong-ngomong. Sering membocorin Marvel. Jadi ini gue kasihin sedikit. Seri Asi nanti sequelnya Seri Asa dan Seri Asuh. Bukan. Asi Asuh ya. Aduh. Jangan-jangan deh. Karena universe nanti ya. Cuma cerita-cerita yang lainnya. Betul. Jangan-jangan berteriak tadi ya. Anak-anak ada arah ke acting juga gak tuh? Sekarang masih musik aja senengnya. Gue ngeliat ketertarikan Bima sih. Ke acting? Ke acting. Sebetulnya. Dia sering ngomong, Papa aku mau ikut Papa shooting. Mau ke lokasi shooting? Enggak aku mau ikut Papa shooting. Dia bilang gitu. Kalau Tatiana tuh kayaknya lebih serba bisa. Mau ini bisa, ini bisa. Kalau Bima itu karena sensitifnya tadi. Menurut gue. Perlu orang yang punya empati tinggi. Untuk bisa ngerasain berbagai emosi. Menurut gue gitu. Lompatan-lompatan emosi itu harus ada. Mau itu dari pengalaman hidup. Atau dari besarnya rasa empati itu. Anak-anak pernah komentar gak sama peran kamu? Di sinetron, di film. Keluar nangis sih. Dia tuh kalau nangis tuh luar biasa. Papa kenapa nangis Papa? Mama, Mama kenapa nangis gitu. Karena gue orangnya gak bisa nangis betulnya. Tapi lucunya beneran. Nah ini penting nih trik. Enggak semua orang bisa nangis dengan bagus. Tidak semua aktor nangisnya enakin. Ini enakin. Kan kalau Tora Sidiro kalau gak salah tuh cara nangisnya adalah dengan nyolokin. Ya sampe kayak mau muntah. Kayak mau muntah. Terus dia, ya ya gue nangis sekarang, nangis sekarang gitu. Cara kamu menangis gimana? Gue harus ada dasar dulu kayak. Eh Pancasila, eh Pancasila ya. Gue harus ada dasar dulu. Jadi nangis? Kenapa nih pake dasar? Peran apa? Laki, laki, napa dasar? Dasar itu apa maksudnya? Alasan untuk menangisnya? Nah gue bilang harus ada fondasinya dulu dasarnya. Kayak contoh di ikatan cinta. Gue bisa punya tingkatan nangis yang gue kira gue gak mungkin lebih nih. Ternyata waktu kemarin Andin mati. Gue kayak orang gila. Beneran kayak orang gila. Mata gue kosong gitu. Cut gue masih diem aja gitu. Sur udah sur. Sini berikutnya apa? Anjir. Gue masih gitu. Masih ngerasain itu gitu. Jangan sampe ilang nih. Gimana ngedapetin feel itu? Sur? Ya dasarnya karena gue sayang banget sama Andin sama Elsa. Sesayang itu gue. Sesayang itu gue. Waktu ada satu adegan. Gue gak pernah ngerasain nangis sampe. Harus nutup mulut. Supaya istri gue yang ditidur gak denger. Gue sesungguhkan dibawah kamar mandi gitu. Sampai gue belum pernah segitu tuh. Sebegitunya nangisnya gitu ya? Sebegitunya belum pernah. Gue kira tuh paling top. Paling top gue nangis. Gue sampe selesai itu gue gak bisa syuting lagi. Maaf. Energinya udah terkuras gitu? Habis sama mata gue bengkak. Gue gak tau maaf ya. Maaf ya gue. Besok boleh gak besok? Di besok ya akhirnya. Karena gue udah gak bisa syuting. Gak kuat. Sesestres itu gue. Istri gue mau di penjara. Anak gue mau di penjara. Dan gue hidup sendiri. Jadi into the story ya. Into the character. Ya kayak papa Puya. Dia nangis sebegitu dasyatnya. Karena dia merasa sayang sama Andin sama Elsa. Jadi kalo yang nangisnya dasyat itu. Berarti memang sayang sama Andin sama Elsa. Mancing-mancing mulu nih. Ya gue men-treat mereka seperti anak-anak gue. Yang ketemu juga pegang palanya. Kemarin aja pas perpisahan nangisnya luar biasa ya mereka. Iya. Udahan. Amanda. Amanda. Amanda tuh udahan. Mungurkan dia. Maaf ini ya. Saya belum pernah nonton sinetron. Iya. Dulu kan jini-oh jini lu nonton. Kan dulu ga ada tonton lain. Saya fansnya Jin dan Cun. Makanya Syahrul Gunawan menjadi wakil bupati Kabupaten Bandung. Dia dibantu sama Jin. Lu bikin gosik dulu. Tapi Syahrul Gunawan itu sempat tersandung kasus kemarin. Pernikahan Dini. Gak tau kalo jaman dulu suka nonton. Ketika sinetron itu cuma seminggu sekali. Iya. Setiap hari. Setiap hari itu. Jadi gak terlalu pengen nonton. Makanya mohon maaf nih ke Surya. Ketika belum pernah nonton sinetron kalian mohon maaf. Eh aku juga mau minta sama Ronald. Belum pernah beli albumnya. Bapak-bapak emang diedarkan berbatas dong. Sebelum kita berpisah dengan Papa Puyak. Tadi kan selalu diceritain soal mamah ya. Kalo orang yang satu ini jasanya untuk Papa Puyak? Ya ini. Bapak ya itu ya? Almarhum Bapak. Meninggal waktu gue umur tiga tahun. Ya. Jadi gue menghidupkan beliau itu dari cerita orang-orang. Papa lu tuh dulu guru ngaji. Jadi setiap hari Kamis tuh ngumpulin orang-orang sekitar. Siapa yang mau ngaji ngaji yuk gitu. Masih tau usia gitu. Kalo ada yang bermasalah pernikahannya. Ngecek ngobrol, kasih tau usia. Gak jadi. Terus bokap gue juga gak bisa lihat orang yang ibaratnya gak adil lah. Di palak. Yang gimana. Bau golok pake motor trail. Itu beneran. Beneran. Gak mau minta diajarin apa sama Bapak. Banyak hal sebenernya sih. Tentang. Pertama hidup. Tentang hidup. Bagaimana ke orang. Keperempuan. Itu juga tuh karena bokap itu. Maksudnya almarhum papa tuh sesayang itu sama mama. Sesayang itu. Sampai waktu itu banyak cerita lah. Gue gak bisa ceritain disini lah. Sampai ibu tuh bilang gak ada lagi yang kayak papa kamu. Masya Allah. Tapi percaya apa yang diceritain bahwa almarhum bokap begini, begini, begini. Aku udah lihat kok. Ada di papa puya. Amin. Amin. Secara tidak disadari masuk ke alam bawah sadar. Betul. And you becoming him gitu loh. Iya. Sama perempuan hormat sekali. Mau bendera. Tapi masih banyak yang. Tapi masih banyak banget yang masih. Apapun ya eh. Senang ya ceritanya. Dari ketawa-ketawa. Tadi gue denger cerita soal perjuangan dapetin Tatiana sama Bima juga. Ternyata gak cuman sampai 8 tahunnya tapi banyak sekali. Ujian-ujian lainnya gitu. Ikatan kita masih akan lanjut ya. Belum ada rencana ujaan. Nah itu juga masih rahasia. Masih rahasia. Rahsia. Kita yang benar tau. Satu hal yang belum pernah gue coba adalah ngambil stripping. Ya. Tawaran ada tiga juga tau cuman gak tau kayak. Maksudnya gini ya. Apakah di satu titik kamu merasa ini rutinitas yang gitu aja? Kerja-kerja stripping pulang gitu. Gue bisa bilang bahwa ikatan cinta di awal-awal itu luar biasa. Tanya temen-temen yang nonton deh. Tuh. Makanya langsung tempat khusus juga ya di cinta ya. Waktunya itu pada saat pandemi. Di saat orang lagi stress. Dapetin satu tontonan yang nguras emosi. Yang tadinya kependem nih emosinya. Contohnya kita pandemi tuh gak bisa makan enak. Gak bisa pergi kemana-mana. Hidup dengan ketakutan. Hidup dengan ketakutan. Tiba-tiba ada satu tontonan yang bisa ngeluarin emosi. Nangis apa segala macem. Jadinya momennya pas. Ceritanya bagus. Tempunya cantik. Ceritanya luar biasa. Jadi bagus. Tapi karakter rumah karakter yang lovable ya di situ ya? Atau ada yang pro kontra juga karakter kamu? Enggak, Bapak. Oh Bapak yang baik. Bapak Surya di situ ya namanya ya. Bapak Suryaku. Oh namanya Bapak Surya. Bapak Surya. Tadinya Pak Gunawan. Tapi you can pay that. Apa hal yang lo lakukan salah ini. Dengan menjadi orang yang lebih baik. Gitu loh. People make mistake. Ya. Come on. Give a second chance. And do the best for the second chance ini. Gitu. Sayangin 2 anak lu. Hormatin keluarga lu yang ada sekarang. Gitu lah. Itu bagus sih Pak Surya. Meskipun ujiannya gila. Ujian kesabarannya tuh luar biasa deh Pak Surya ini. Geng satu jahat banget. Iya. Yang satu ngebunuh. Ngebunuh orang nih. Tapi yang disalahin kakaknya. Oh jahat banget. Jadi kakaknya masuk penjara. Gara-gara kesalahan yang tidak dia buat. Itu jahat banget. Dia soalnya tidak melewati itu. Garis start. Waktu itu masuk penjaranya. Enggak dong. Itu monopoly. Itu monopoly. Iya. Teteh saya sudah mulai menangis. Di sini juga ya. Bapak Uya terima kasih. Salam buat Cynthia. Salam buat Bima dan Tetiana. Iya. Dan tolong bilang sama produser. Kalau ada peran yang kira-kira cocok buat gue. Boleh lah. Ih ada. Tukang penjaga sekolah. Gantiin Mangdiman. Atau anjir AAC dong Mangdiman. Saya boleh benar-benar ini emak. Kan sekarang udah gak siaran radio. Bisa kali kalau misalnya stripping. Ya. Bilangin Honor mah gampang. Samain aja sama lu. Gitu. Ada nanti AIC. Ada apa? Ikatan cinta. Ada apa? Ada apa? Tunggu peran-peran dia. Apakah di sinetron maupun di film. Ya di layar lebar. Iya. Semoga bisa satu produksi gue sama lu. Karena semuanya kamu udah pernah. Ya. Gue sama lu. Gue pengen nyobain. Ciuman emak lu ntar. Hei. Hei. Aduh. Aduh. Apa-apa. Apa-apa. Kul kalan lagi dong. Tetap. 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 Ya. Tataplah mata ini. Lihatlah cinta ini. Surya. Yang membarat. Suaranya. Dan tiada akan pernah padam. Dekaplah diri ini. Jangan kau lepas lagi. Jangan. 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 Jangan kau tinggalkan diriku. Hei. Terpelukan. Aduh. Aduh. Bukan. Hahaha. Seru kan episode ROTV yang ini. Iya dong. Nah. Kalau suka sama episode yang ini. Kamu juga pasti suka sama episode ROTV yang lain. Contohnya yang ini. Atau yang ini. Tinggal klik aja. mindfulness. Terima kasih.